Saya ingin mengajukan pengunduran diri saya, Anand. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sava? Eh, Sava seharian main sama mama sama mba, sekeliatannya happy banget. Iya dong, Tante Fera. Tadi aku diajarin ombas main bayangan. Wah, keliatannya seru banget. Tante Fera mau dong diajarin sama Sava. Boleh. Aku bisa bentuk banyak bayangan. Kita coba di kamar, yuk. Mama, sama aku ke kamar dulu ya sama Tante Fera. Iya, sayang. Yaudah, semuanya aku temenin Sava ya. Iya, Makasih ya, Fera. Iya, sayang. Iya, main bayangan sama saya. Yaudah, kamu begitu aku selain pamit ya. Sebentar, Bes. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu. Soal? Lebih baik kita ngobrol sama duduk ya. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Karena mungkin aku akan membahas yang sudah punya aku bahas sama kamu. Ini mengenai pekerjaan kamu, Bes. Aku tahu itu semua adalah resiko dari profesi kamu. Dan setiap kali aku coba untuk mengerti, Tapi aku malah semakin merasa takut. Aku selalu, Aku selalu punya pikiran. Apalagi yang akan menimpa aku, kamu. Dan keluarga aku nantinya yang membahayakan nyawa kita semua. Aku nggak bisa berperang sama diri aku terus setiap hari, Bes. Karena takut kehilangan kamu. Kamu tahu profesiku seperti yang itu. Dan kita juga udah pernah membahas hal ini kan? Ya, Bes. Aku ngerti. Dan aku juga tahu kita memang sudah pernah bahas sebelumnya. Tapi aku rasa kita nggak akan pernah bisa nemuin kebahagiaan kalau seperti itu, Tamsi. Karena aku takut kamu celaka. Tidak. Kamu ngerti. Bas. Tolong kamu ngertiin dan pahami juga kekhawatirannya Nuna. Karena sekarang ini kami semua dalam ketakutan. Takut kalau seadanya musuh kamu bisa menyakitin kamu. Karena hal itu bisa terjadi kapan aja, Bas. Iya, Ibu. Kamu pasti nggak mau kan? Kalau Nuna harus sedih lagi karena kehilangan orang yang paling disayang. Sama seperti saat dia kehilangan Dita. Bas, saya gila tolong kamu pertimbangkan lagi ya. Yang khawatir tuh bukan cuma Nuna aja dan istri saya. Saya juga khawatir sama kamu. Saya khawatir sama keselamatan kamu, Bas. Apalagi saat kamu dipanggil dalam tugas kamu. Saya seolah melihat kepergian Dita disitu. Dan saya nggak mau terjadi lagi, Bas. Saya takut dengan keselamatan kamu. Please. Tolong mau pikirkan itu, Bas. Iya. Oke. Jadi apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku mau kamu mundur dari semua tugas-tugas kamu. Maksud kamu? Aku mundur? Dari abdi negara. Begitu. Oke. Kalau ini permintaan kamu. Saya akan pertimbangkan keberulan ini. Tapi aku butuh waktu. Untuk memikirkan hal ini. Dan juga, aku pasti butuh proses. Saya harus ngobrol dulu sama komandan. Iya, tapi saya minta jalan terlalu lemah ya, Bas. Kalau bisa secepatnya. Melihat. Musuh-musuh kamu selalu membahayakan Una. Dan keluarga saya. Iya, Pak. Aku juga nggak mau kamu terus hidup dalam kegelisahan seperti ini. Aku berharap Kamu bisa sesegera mungkin Bicara soal ini sama komandan kamu. Tolong permintaan aku ini jangan sampai membebani kamu ya, Bas. Dan aku nggak mau itu terjadi. Jadi semua Demi kebahagiaan kita bersama. Ya, sayang. Aku ngerti. Pas. Komandan telpon. Aku izin angkat telpon komandan sebentar, boleh? Iya, silahkan, Mas. Saya izin sebentar, Pak. Iya, silahkan, Mas. Halo, Ned. Halo, Bas. Saya mau beritahukan kamu berita yang tidak baik lagi. Herman, pemilik pentiasuhan cinta kasih itu tewas ditembak. Herman tewas, Ned. Iya, benar, Bas. Dia tewas ditembak. Tapi siapa pelakunya? Untuk masalah itu belum jelas, Bas. Kita masih melidikinya. Oleh sebab itu, saya minta kamu untuk segera datang ke markas. Ada yang perlu saya bicarakan sama kamu. Ah, maaf, Ned. Apa mungkin yang menembak mati Herman adalah komplotan mereka sendiri? Iya. Kemungkinan besar seperti itu, Bas. Herman sengaja dimungkam dengan cara dihabisi. Bas, saya tunggu kamu untuk di markas segera. Penting sekali. Siap, Ned. Saya faham. Sama nanti juga ada obrolan yang sangat penting yang akan saya bicarakan sama kemandat. Baik. Terima kasih. Sekarang ingin menyampai sesuatu yang penting. Soal apa ya? Ada apa, Miss? Herman ditembak mati sama seseorang. Masih belum diketahui. Dia ditembak saat dia ingin dibawa ke markas untuk diinterogasi. Jadi orang itu meninggal? Musa musuh kamu begitu mengerikan, ya, Bas. Dengan mudahnya dia bisa menghabisi nyawa dalam sekejap. Tapi aku memuat kamu tutup tenang, ya. Ada aku di sini. Kita bisa aja penasib na'as seperti Herman. Kalau kita gak hati-hati, Bas. Itu yang saya khawatirin. Saya tahu. Kekhawatirannya, Pak Wibu. Tapi insya Allah gak terjadi, Pak. Karena mereka semua mengincar saya. Tapi aku gak mau. Semua itu terjadi juga sama kamu, Bas. Dan satu-satunya cara kamu harus mengundurkan diri jadi prajurit. Ya. Aku ngerti. Aku tahu maksud kamu. Tapi semua itu gak gampang, sayang. Aku butuh waktu. Aku butuh proses. Ya, Bas. Ya Allah. Mama kenapa, Ma? Mama kenapa? Mama takut, Nun. Jujur, Mama kaget dengar ada orang lagi yang tertembak. Bisa jadi setelah ini korbannya adalah anggota dadir keluarga kita. Bas. Saya masih berusaha, Pak. Saya pasti menjaga keluarga ini. Saya gak akan membiarkan mereka semua menghabisi kita. Atau mengincar orang-orang yang saya sayang. Bas. Saya minta kamu menerima saran dari kita semua. Secepatnya kamu pilih. Jalan mana kamu ambil. Kamu gak mau, kan? Kok ada kita menjadi korban sama orang-orang itu? Ya, Pak. Saya paham. Tapi apa mungkin? Setelah aku mengundurkan diri, semua teroris-teroris itu berhenti untuk menjalanku. setelah Herman meninggal, aku harus nyari putri di mana lagi. Satu-satunya orang bisa masih tahu tentang putri cuma Herman. Tapi sekarang dia udah mati. Semuanya udah buntu. Aku harus nyari putri kemana lagi, Mas. Takut, Diatak. Kamu tenang aja dulu. Kamu gak usah akutir masalah itu. Masih banyak cara kau untuk mencari keberadaan putri. Kamu tenang aja. Ya? Iya, Ma. Mama jangan terlalu banyak pikiran yang berat. Mama gak boleh putus asa. Pokoknya aku dan Bas. Kita akan selalu lakukan berbagai macam cara untuk membantu Mama agar bisa ketemu sama Kak Putri. Bisa aku ngobrol sama kamu sebentar? Ya. Bentar ya, Ma. Baik. Yuk. Aku akan pertimbangkan ngobrolan kita ini. Nanti aku akan ketemu sama komandan. Aku akan bicara sama komandan masalah pengunduran diri aku. Ya? Makasih ya, Bas. Kamu selalu bikin aku teman. Apapun akan aku lakukan demi kebahagiaan kamu. Ya? senyum. Ya, dah. Aku pamit. Kamu hati-hati, ya? Dah. Pak, kamu saya izin pamit. Mati-hati, Bas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan pengunduran diri saya, Nan. Mengundurkan diri. Iya, Nan. Saya tahu langkah yang saya ambil ini adalah suatu hal yang sangat berat untuk saya, Nan. Menjadi seorang yang beri negara adalah cita-cita saya. Cita-cita saya, impian saya dari kecil. Memang berat untuk saya memilih jalan ini. Tapi Saya Saya rasa keputusan saya sudah bulat. Saya memilih keluarga saya dan saya harus melakukan ini. Muna beserta semua keluarga saya meminta saya untuk berhenti, Nan. Bas. Kamu adalah prajurit satu-satunya yang saya andalkan, Bas. Kamu adalah yang perbaik di timku. Terima kasih, Nan. Tapi Saya rasa saya sudah tidak bisa untuk melanjutkan semua ini, Nan. mengingat keluarga saya saat ini dalam bahaya terus. Secara terus menerus. Mereka selalu di dalam bahaya. Saya tidak mau. Keluarga saya ditempatkan di posisi seperti ini sekarang. Bas. Apakah kamu sudah pikirkan ini baik-baik? Sudah, Nan. Saya sudah memikirkan hal ini secara matang-matang. dan secara bulat-bulat saya rasa sokongan dari keluarga saya memang membuat saya ingin berhenti dari kesatuan. Saat kejadian saya di sekapulai, Martin, saya menjalani hari demi hari sangat berat dan mungkin waktu itu saya sama sekali tidak memiliki harapan. tetapi hadirnya keluarga saya munas, safah di dalam pikiran saya saya melihat ada harapan dari dalam diri saya. Saya merasa waktu itu mungkin sebentar lagi ajal saya akan datang. Tapi berkat mereka saya mampu bertahan hidup, Nan. saya mampu melakukan untuk setiap harinya yang disiksa oleh mereka. keluarga saya yang membuat saya bangkit, Dan. Tapi saya gak pernah terfikirkan apa yang terjadi nanti kalau Martin selalu mengincar saya dan keluarga saya. saya gak bisa melihat keluarga saya selalu dalam bahaya, Dan. dan itu yang membuat saya bulat tangan tingkat saya berhenti dari kesatuan ini, Dan. bahkan bahkan saya melihat keluarga saya memang mereka menerima saya sebagai Baskara. meskipun saya membawa sangat banyak masalah dalam keluarga ini. dan saya juga sudah melihat keluarga. dan saya juga sudah melihat keluarga. bagi mereka semua Dipta sudah gak ada. Dipta sudah dinyatakan bugur. dan mereka sudah mulai bisa menerima itu. DIPTA sudah dinyatakan bugur. dan mereka sudah mulai bisa menerima itu. dan mereka sudah olangi untuk bergerak. dan mereka sudah mulai. dan mereka sudah mulai menerima itu. dan mereka sudah mulai terbang. dan mereka sudah mulai. dan mereka sudah mulai terbang, Men.